Hi, kembali lagi bersama saya Debbie Jammerie, your naturopathic, your favorite naturopathic practitioner. So this is day 6 ya, today is the day 6 of Ramadan Cooking Club. Today I'm gonna make Japanese food, homemade, healthier, teriyaki, salmon teriyaki. You can change the chicken with chicken. I'm gonna turn on the IT light first. Okay, so you can... Hi, kembali bersama saya Debbie Jammerie, your favorite naturopathic practitioner. So today we're going to do some Japanese cooking. Aku tuh bingung nih ya, maksudnya mencoba untuk mencari-cari ide apalagi 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 apalagi. So I hope this is really helpful for all of you dan bermanfaat. Hello, hi semuanya. Okay. Hi, so I'm gonna make salmon teriyaki. Ini aku hari ini akan memulai dari awal. Jadi sampai mupas-mupas bawang putihnya pun aku tunjukin. Jadi biar kata jelas how quickly sebenernya melakukan masakan ini. Cepet banget. Jadi walaupun gak ada waktu gitu ya. This is the best. This is the best menu untuk dibuat. Hi, so I'm gonna make salmon teriyaki. This is the best. I'm gonna show you from actually from me peeling the garlic. Dari saya mulai. Hi! Jadi saya akan membuat salmon teriyaki. Boleh diganti pada membuka kuasa ya. Maaf ya. Ini jadwalnya masih saya perlu, apa, perlu stabilkan. Jadi pastikan kalau membuka bawang putih itu, potong ujung atas, potong ujung bawah. Bagi yang udah nonton video saya, hari pertama pasti tahu soal ini. Okay. Dan yang bertanya, Bu dicuci lagi gak, Bu? Enggak. Kalau saya sih, kan udah didalik kulitnya, kenapa dicuci lagi? Sebenernya. Dulu tuh saya juga mencuci-cuci semuanya dicuci-cuci. But no longer. Karena kan tangan saya bersih. Ini juga saya kupas. Masih dari dalam kulitnya. Takutnya buang-buang enzimnya malah. Okay. Siapa lagi? Ini sudah mau berbuka kuasa di Indonesia ya. Bu, bu kuasa dengan smoothies lagi enggak. Kalau pas sahurnya enggak minum smoothies ya boleh. I think smoothies is for me. Apa ya, Bu? Lebih mudah diserap. Jadi kalau kita memang lagi kekurangan nutrisi banget tuh, smoothies tuh makanan paling cepet gitu loh untuk menaikkan gerak tubuh lagi. Semangat. Karena itu ibaratnya perut kita enggak perlu capek-capek mencerna. Nutrisinya langsung diserap. Lebih mudah diserap. Gitu. Jadi kalau pas sahur enggak makan smoothies. Ya itu. Jadi. Kadang-kadang. Apa ya. Ada beberapa orang kan yang juga punya pilihan. Nanti kalau saya kebang. Misalnya walaupun ya sahur itu kan memang wajib. Tapi kalau ada yang. Saya mendingan tidurnya lebih lama sedikit. Gitu. Bisa aja. Itu. Smoothies tuh penyelamat lah. Istilahnya kan enggak sampai 10 menit udah kluk-kluk-kluk-kluk-kluk gitu. Sebelum imsak. Jadi enggak perlu kuk-kuk-kuk segala macem. Jadi persiap-persiapkan. Semalam sebelumnya juga bisa. Tuh ya. Terus saya persiapkan juga bawang putih. Jadi saya akan memasak teriyaki sauce. Nah. Biasanya kan. Pake. Sayur itu tumis toge. Kalau yang di Japanese restaurant. I'm gonna use. Kearifan lokal Indonesia. Walaupun bukan kearifan lokal di sini ya. Saya menggunakan. Kalau di sini namanya cao-cao. So. I'm gonna use cao-cao. Instead of. Bean sprout. Because bean sprout. Lagi susah dapetnya di sini. Lagi susah dapetnya. Lagi susah dapetnya. So. I'm going to. Peel this. This. Ini adalah ginger. This is ginger atau jahe. Okay. Okay. Pertama-tama. Saya akan. Bumbuin dulu. The salmon. Saya akan bumbuin salmonnya. Saya pakai bawang putih bawang merah campuran. Yang berpuka. Selamat bersuka kuasa. Oke. Lalu. Saya akan. Tambahkan. Oh my god. Tumpah. Semuanya. Cacau. Bentar ya. Lalu. Saya akan. Tambahkan. sedikit. Bulong. Kalau saya pakai. Bulong. I use. Bulong. You can use. Kaldu jamur. Whatever. That you like. Nah. Bisa tambahkan. Jeruk nipis. Selamat. Saya lihat. Semuanya. Selamat. 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 Jaik Nipis. Atau lemon. Yee. Oh. Hei. Hai. Lalu dimasage. Hai. kalau ini salmon nya buat Indonesia enggak harus salmon bisa gunakan ayam bisa gunakan makarel atau ikan lainnya harus cuci tangan kalau habis megang daging yang mentah ya sementara waktu saya akan mencoba untuk memdemokan cara membuat teriaki sauce ala saya yang simple banget sebenarnya jadi pakai api kecil ambil organic butter atau organic butter this is I use Kerrygold pure organic organic Irish butter kira-kira sekitar dua sendok makan jadi saya enggak pernah beli teriaki sauce itu jauh lebih endolita dibandingkan dibandingkan dengan yang dijual di toko-toko lebih sehat ya kita kurang-kurangin nah and then I add about one tablespoon of brown sugar jadi saya masukin gula coklat sekitar satu sendok makan oke api kecil setelah ini melel lumet so when it's melted add you can use soya sauce normally if you don't have any problems with gluten sensitivity but I use liquid amino saya menggunakan liquid aminos I use liquid aminos to replace the soya sauce dan ini for me lebih enak ya buat saya lebih enak sekitar nah ini di ini sesuai selera masing-masing nih saya masukkan dulu satu sendok makan nah ini membantu agak si karamel gulanya ini karamel gulanya ini dan butter ditambah menghalus jadi tambah mencair karena ini cukup asin ya oke i putasai saya sisihkan nah sambil menunggu saya akan menunjukkan saya akan memasak yang namanya quinoa jadi saya nggak pakai nasi saya pakai quinoa ini namanya quinoa kelihatan nggak sih dari IG halo semuanya this is quinoa saya udah rendeng literally tuh masaknya gampang banget quinoa ya kemarin masih ada yang tanya masak quinoa tuh gimana sih bu ya ini dong kalau saya pakai panci ini saya aja biasa terus saya rendeng dulu saya tambahin air masak deh pakai api kecil dulu sesimpel itu lalu ini kita akan masukkan ke prosesor bawang putihnya ya 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 jadi sudah dalam nah ini saya haluskan ada yang bertanya so far sebenarnya ini kalau udah biasa ya saya biasa bikin ini in 15 minutes udah jadi 15 minutes lah paling lama setengah jam semuanya udah kelar jadi gimana bisa menciptakan makanan ala-ala restoran sehat dan cepat ini lagi jawabannya dari ini bawang putih sama jahe saya haluskan bu jenis pen ceramic coated aluminium aman kah kalau masak itu aluminium ininya coatednya memang kalau di yang stainless itu juga saya perhatikan aluminium itu tengah-tengahnya jadi depannya ada yang apa ada yang stainlessnya lapisan keduanya aluminium baru luarnya stainless lagi sebenarnya gini kalau misalnya di coated mungkin lebih aman kalau memang itu kemampuannya disitu ya bu ya tapi kenapa nggak cari yang stainless steel aja bu gitu jadi dan kalaupun memang di coated as soon as coatingnya udah udah copot gitu ya jangan digunakan lagi nah sambil menunggu si ini tadi udah ya udah si salmonnya udah saya bumbuin ya udah lagi nungguin sekitar 5 menitan lah nanti bisa kita masak budet saya mau tanya sebaiknya siapa masak sakunang kunang itu banyak sekali penyebabnya ibu cek dulu kalau bisa sih cek aja bu di dimana di lab kurangan vitaminnya apa coba cek ionnya dulu zat besinya pastikan terus nggak ada anemia nya dulu yang paling gampang kalau saya tanya makan apa tergantung kurangannya apa ibu udah makan sehat ibu pennya udah makan sehat belum sayurnya udah 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 setengah piring belum gitu jadi you have to know your body jangan depending on praktisi kesehatan bilangnya ini kadang-kadang kunang-kunang ada beberapa hal harus ada beberapa pertanyaan lagi tuh kunang-kunangnya lagi gimana apa pas menskah pas belum makan kah karena kalau pas belum makan namanya hypoglycemia mungkin hi nah ini kan saya menunjukin saya lagi menunjukin ini bikin quinoa quinoa putih ini ya saya biasanya tricolor cuma lagi tricolornya habis nggak ada nah ini saya juga mau menghimbau atau meng-encourage semua untuk mencoba karbohidrat kompleks jangan cuma nasi aja nah ini ada umbi-umbian kalau di Indonesia mungkin namanya kimpul ini apa yang namanya kemana saya beli di video supermarket saya ya nah ini kita rebus aja gitu nah ini saya akan membelah kalau orang Indonesia kan digini-giniin ya bener nggak sih sama-sama coba dilihat dites aja dulu bu kalau memang ada kekurangan kemungkinan besar sih anemia kebanyakan orang Indonesia kekurangan anemia satu hal sih saya bisa anjurkan stop minum teh bersama dengan makan utama karena bisa menyebabkan berkurangannya penyerapan besar besi dan airnya nasi juga kalau bisa dimasak secara naturopati ya biar tidak mengganggu penyerapan zinc besar besi dan back complex nah saya tuh kalau bisa bisa dikupas bisa di langsung dipotong-potong aja kalau bisa kalau bisa kalau sudah terbiasa biasakan untuk memanfaatkan kulit karena di kulit itu banyak sekali vitamin dan enzim makanan jadi jangan dibuang-buang justru kulitnya kalau kulit yang sebenarnya kalau dimasak soft ya ideally like you don't have to get rid of the skin you can cook the skin because the skin actually contains most of the enzim ivat stomach نت interacting dia 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 ya Ayo siapa yang belum makan labu siem terus labu siem itu banyak banget manfaat vitaminnya ya tapi kebanyakan di sayur asem aja dan kalau di sayur asem tuh sampai sampai sangat soft gitu ayo dong if you cook healthy foods jangan dibiasakan sampai soft-soft banget nanti kita kalau udah tua juga makan-makan soft lagi jadi keusahakan dari sekarang kita manfaatkan nutrisinya biar kalau pas tua juga masih bisa makanan-makanan yang crunchy-crunchy udah ini saya gunakan satu aja kalau keluarganya keluarga besar lebih banyak ya ini buat ini buat satu orang deh for satu orang sayurnya kalau bisa gimana siap nggak kan pemerintah juga ada menghancurkan setengah piring kita adalah sayuran kitanya yang belum menjalankan yuk kita sama-sama jaga kesehatan biar kita terjauh dari segala virus oke ada yang bertanya ih ada ternyata ada mamahnya yang masak pakit-pakit kulit ini cakep sekali ibu Emelia ayo dong tuh kan berarti zaman dulu kenapa sih orang zaman dulu jauh apa ya tidak mudah sakit sementara orang zaman sekarang sakit bu bener nggak bu ada aja masih muda-muda udah pada sakit kemana yuk nah ini tadi ibu yang bertanya soal kunang-kunang coba deh beli kas ayin ini tuh bagus banget buat apa ya buat orang yang kekurangan zat besi karena kandungan zat besi dalam ayinnya ini dalam kas ayinnya ini bisa masuk ke dalam makanan itu bagus buat meningkatkan zat besi kita secara alami nggak perlu pakai suplementasi nah kita akan tumis si apa labu siemnya kalau saya bisa menumis kalau untuk japanis teriyaki saya masukin sedikit jahe biar ada spice-nya oke ini jahe dan bawang putih saja oke ini kan saya udah buka kupas di minima menit baru saya baru saya olah lalu di minima menit lagi baru kita masak nah saya menggunakan sesami oil tapi oil apapun kayak visio boleh ya sesami oil biar rasa-rasanya japanis aja kayak berasa lagi di restoran saya nggak nunggu sampai mateng-mateng sampai kayak digosong gitu ya nggak sampai di kayak kuning gitu nggak saya langsung aja biar nutrisi dari bawang putihnya nggak gampang rusak atau nanti bakal wangi sendiri barengan sama sayurnya nah aduh wanginya nyampe ke sana nggak can you smell so i just put garlic and ginger soften it with the sesame seed oil tambahkan sedikit liquid aminos I use a bit of liquid aminos to give the flavor sekitar 1 1 sendok fat nggak banyak-banyak aku keasinan oke masukkan air kecilkan api tutup sederhana oke nah ini udah ada umbi-umbian alternatif karbohidrat nah kita akan masak tinggal proteinnya nah ini ada tips sebenernya bisa aja pakai langsung masak di sini aja langsung proteinnya ikannya atau ayamnya tapi bisa juga kalau yang nggak mau lengket tapi nggak mau pakai teflon bisa pakai baking paper bahkan minyak kelapa sedikit dan atau minyak olive oil atau butter whatever that you have at home untuk memasak karena ini menggoreng literally ya boleh dikukus kalau yang bener-bener nggak mau menghindari minyak-minyak pancang sekali ini ini saya pindahkan dulu ya kuangnya tadi udah mencapatkan ya bikin kuangnya gimana ini ini kita akan memasak memasak ikannya ini it's very quick menu aku minyakin atas dan bawah ini dijamin nggak pernah gagal saya bikinnya terus mau lidah siapapun mau lidah orang Inggris mau lidah orang Indonesia mau anak-anak mau dewasa pasti suka tidak jangan lupa tersalu cuci tangan nah ini diturunkan apinya untuk quinoa nya ini juga sedang dimasak ini sedang dimasak ini sedang dimasak sudah tuh kita ngobrol yuk iya nanti mudah-mudahan ya waktunya aja untuk bikin live IG tiap hari ini buku saya sedang one in process oke jawab-jawab pertanyaan yuk ayah yang mau bertanya sekarang disini ya jangan ngubungin saya via DM biar saya bisa bikin report dan konsultasi Bu Dep kalau anak laki-laki saya setelah 2 tahun sudah disapi lalu diganti pendamping susu organik apa ibu anak sudah 2 tahun itu harusnya dipaparkan dengan segala macam sumber makanan jadi jangan susu organik eh susu soya aja kenapa gak diganti-ganti gitu jadi jangan hanya terpaku oleh satu jenis nutrisi gitu gak ada masalah sih sebenernya cuma ya jangan tiap hari itu aja ada almond ada ada mede ada dan lagi juga sebenernya sebenernya kenapa sih anak-anak harus dikasih apa susu 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 terus ada susu kelapa juga sebenernya sehat juga gitu ya jadi divariasikan ya bu iya agar nutrisinya optimal Bu Dep apa bener kalau Bu Suwi ikut kuasa maka artinya akan jadi positif untuk anaknya saya di feed orang yang suka membahas healthy food gini sebelum saya cuma jawab bener atau enggak itu sangat males ya kalau kita mau belajar cuma begitu doang bener apa enggak Bu nanti kalau saya jawab cuma begitu doang oh langsung rame-rame wah Bu Debbie bilang begini-benarnya begini begini ya setiap hari itu tubuh kita ada fase 1 ada fase 2 ada kapsifikasi kalau misalnya ibu Bu Suwi kita masih sebenernya kan menjauh sama anak kita loh apa yang kita makan itu keluar lewat asik kita jadi ada ada anggapan yang salah juga banyak orang berpikir kalau oh asik kan di filter yang terbaik akan masuk ke anak kita yang jahat juga masuk kok kalau kita makan gorengan kalau kita makan makanan yang ada ada racunnya itu akan masuk ke anak kita jadi kalau misalnya kita apa apa whatsapp tapi kita paham banget luar dalam nutrisi apa yang dibutuhkan untuk detoxifikasi fase 1 sama fase 2 itu optimal ini pakai apa aja jadi saya harus makan diatur banget ya namanya kalau kayak kita empasi kalau menurut saya ya kita baru kita baru kita baru memberikan susu aja itu sebenernya udah empasi itungannya koordinator apati jadi jangan dianggap enteng ya nutrisi dalam tubuh ibunya itu juga harus optimal jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya ibunya puasa abis itu ibunya makannya gak bener buka puasanya santai aja gitu lah ya anaknya akan masuk jadi detoxifikasi buahnya gak lancar kalau gak lancar ya dapat efek sampingnya lah bu gitu ya ngerti ya penjelasannya ya mudah-mudahan ngerti nah ini udah bisa dibalik kalau ikan lebih cepat masaknya lebih cepat mateng maksudnya right ini udah mateng sayurnya cuma segitu aja ini kayaknya juga pinoanya sudah mau mateng kita cek ini menggunakan gini juga oh masih agak lama ini karena sebesar-besar oke ngerti ya ibu ibu rezania jadi sebenernya kita pun kita aja nih orang normal gitu ya orang sehat biasa berkuasa juga harus hati-hati kalau gak cukup vitamin dan mineralnya kita bisa ngeluarin pasal satma nah akhirnya fase 1 terus gak dicukupin buat fase 2 vitaminnya buka kuasanya gorengan lah apa soalnya sekenyangnya aja ya itu nanti racunnya muter balik dalam tubuh karena kan kuasa itu udah fase 1 detoksifikasi nah racunnya berada dalam tubuh makanya kita tuh tengah-tengah kuasa suka banyak yang ragan tenggorokan batuk pil segala macem bener gak kalau kalau orang yang kuasa bener itu malah badannya malah tampil sehat percaya deh malah nih kayak justru nih the perfect moment buat orang yang takutan sama covid-19 justru kalau mereka kuasa dengan yang bener asupan makanannya bener itu justru malah mereka naikin kelas imun sistemnya sama kayak mamah saya masak oke ibu hari ini perdana buat minum des habis kos utama ibu baru hari pertama sehat aja udah seneng banget apalagi nonton live cooking ibu jadi harus bertahan yes i will say hello to you everyday this month jadi semangat terus ya asik masak lagi baru mulai ya bu enggak sih segitu ringkasnya masakan hari ini tuh udah mau selesai ibu jadi very simple salmon teriyaki tadi ngasih ya salmonnya bisa diganti dengan apa yang lokal tarifan lokalnya apa yang dapetnya apa yang orang lagi jualan banyak apa jadi cek cek langganan-langganan dengan penjualangan kita mereka lagi stoknya apa nih ada stok apa yang perlu diputar gitu bantuin juga pengusaha-pengusaha ya karena pengusaha masih banyak THR loh tinggal suara saya enggak ini salmonnya agak heboh luarannya itu untuk kecap manis bisa ganti komponen aminos ya bisa bisa tapi itu lebih asin ya dibanding kecap manis sekarang ada kecap sorjun kok bu kalau mau celihan lebih sehat juga vitamin untuk mata minus apa bu selama wadah banyak terpaku pada laptop sayuran yang banyak yang mengandang vitamin A, B, C, D, E multi vitamin agar semua jadi jangan hanya fokus di matanya aja kalaupun mata bermasalah saya juga semenjak saya kuliah kedokteran jadi kayak soalnya sekarang semuanya serba online kan ya buku itu ada cuma mainly modul segala macem di komputer jadi kalau mau belajar tuh kuliah tuh kayak ngatih seharian dari bangun pagi sampai untuk mata tuh kepapar sama laptop jadi kalau saya pastikan makanan optimal pastikan untuk selalu melihat yang hijau-hijau sehari tuh harus melihat yang hijau-hijau terus olahraga mata lihat jauh, deket jauh, deket jauh, deket jauh, deket jauh bu wajan recommended dong saya pakai stainless steel saya pakai ceramik saya pakai cast iron kalau yang mampu bisa beli salt master dia itu titanium salt master saya juga masih di Indonesia belum sampai ke sini oke, udah mulai matem semuanya hurray cepet kan gue baru belajar kuasa setengah hari dulu tapi baru-baru dua hari kok mua dan rada keliat man apakah nggak apa-apa makannya apa bu jadi ini nih kalau ngomong sama saya harus jelas ya saya sahurnya apa, saya bukanya apa, berapa banyak manfaatnya apa manfaat nutrisi, kandungan nutrisi yang dimakan gitu jadi jangan salahin kuasanya bu, sahur dan bukanya apa bu, kalau tiba tulang jempol makanan sakit sejak November terus skin kiri mulai satu bulan yang lalu kira-kira pertanda apa ya bu saya dengar karena sering pegang HP, benarkah bu bisa jadi, bisa jadi karena sering pegang HP oke ada juga kalau misalnya itu ada rasa nyerinya terutama di pagi hari saat itu bisa jadi carpool tunnel ya jadi ada beberapa faktor sih bu nggak cuma satu aja mendingan ibu coba deh kurangin kurangin protein hewaninya coba banyakin sayurannya banyakin yang mengandung vitamin C fish oilnya coba dikonsumsi fish oil itu bagus sekali untuk menurunkan inflamasi nah terkadang juga ibu ada ada turunan rheumatoid arthritis nggak, itu mungkin yang harus diwaspadai juga kalau ada sampai jempol kaku-kaku ya gitu ya jauhin ini bu, tepung terigu bu walaupun terbaran sebentar lagi dan godaan segala apa kue-kuean labaran ini menggoda iman sekali ya ini aja saya bukan matiin apa matiin usaha orang bukan bagi yang punya usaha boleh nggak ganti tepung terigunya pakai tepung yang lebih lebih kearifan lokal di Indonesia tepungnya banyak lo ada tepung tapioca ada tepung beras ada tepung singkong ada tepung sorghum ya biar kita nggak banyak penyakitan bu Deb suplemen probiotik yang baik selain life space itu apa ya saya mau pariskan karena anak saya sudah sekitar setahun konsumsi life space oke ada ada biocool ada garden of life sekarang udah banyak bu di Indonesia ada cultural ada apa lagi ya ada now foods itu juga dia punya so apalagi sekarang lagi susah ya nyarinya ya katanya ya jadi divaryasikan aja bu coba dapetnya apa ada juga apa ya hyperbiotic juga saya udah gunakan di beberapa klien saya feedbacknya lumayan oke 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 nah ini saya kita akan plating plating so i use this what is this call it's 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 like yum it's like yum it's not quite yum i buy it in Asda so ada quinoa ada quinoa ayus quinoa baik baik ко udah sama sayurnya dan jangan lupa diberikan sausnya dan jangan lupa diberikan saus yang kita buat sebelumnya itu saja salmon teriyaki ala Debbie Jamri salmon teriyaki ala Debbie Jamri ini kok memang gelap oleh handphone saya ya there you go udah mateng deh bergizi tinggi, ada karbohidrat kompleksnya dijamin kenyang dijamin kenyang kalau makannya ini oke mana tadi tuh tapi katanya selama kita gak nyaman berarti makanan itu tidak cukup sehat untuk kita betul betul sekali jadi kalau tidak kenyaman harus ada yang diperbaiki jadi harus ada perubahan dari kolam makan kita oke masak apa bu maaf terlambat saya masak salmon teriyaki dengan quinoa dan juga ada umbi umbinya seperti kimpul saya lupa namanya apa seperti yang kalau di bahasa orang sini bu kalau bahan granit gimana bu salat master mahal banget ya gini aja kalau misalnya salat master mahal cari yang cast iron cari yang stainless kalau bahan granit saya belum bisa nanti saya cross check dulu ya saya kan memberikan informasi berdasarkan pendidikan yang saya dapat juga yang saya pakai juga yang memang sudah saya buktikan nah kalau granit ini tuh saya somehow belum ada di UK jadi saya nanti coba cek dulu ya atau cek sama orang-orang sudah pakai mereka punya penyakitan apa enggak gitu aja gampang bu buat mama saya umur 75 tahun baru diajak nonton live ibu senengnya katanya lucu ya si broker ini hehehehe hai mama alisabeth namanya sama dengan mam almarhumah mama aku tapi mamaku dipanggil betty ini jadinya berkarenanya misalnya kiri alisabeth halo senengnya semoga aku menginspirasi supaya mama alisabeth lebih sehat lagi ya bersama ibu fransiskanya kalau dari bahan granit atau lapisan diamond yang begitu nah itu udah aku jawab ya hai bu dedy kalau anak-anak panggil minum VCO nya diganti IVOO boleh kalau anak-anak suka boleh enggak apa-apa tapi kalau bisa dikontak ganti aja bu divariasikan soalnya di dalam VCO itu ada si lorik asidnya juga yang antivirus di di say itu juga ada sebenernya tapi bukan spesifik lorik asid jadi ada sama-sama bagusnya ada omega 3 nya oke saya yang baru belajar puasa pagi minum jus sayur dan kurma siangnya makan nasi sedikit dan sayur oh yang baru belajar puasa minum sayur dan kurma jus sayur kenapa hanya jus sayur bu pertanyaan saya bikin smoothies aja jus itu hanya sari patinya saja yang didapatkan sementara kalau smoothies itu kenapa saya menyarankan smoothies karena dapat seratnya juga itu bisa lebih lebih lama lenyangnya loh kalau pakai banyak serat dan lebih tinggi nutrisinya kerennya aja halo bu hari ini saya dengan suami buka puasa dengan tepace GS kurma Alhamdulillah puasa makin segar Alhamdulillah luar biasa bu mau lihat masak ikannya gimana pakai kertas gak kelihatan ya ya cuman dipakain kertas aja udah gitu aja bu cuman pakai kertas itu kalau ada yang bermasalah dengan gak mau nempel gak suka nempel karena kan saya memang gak pakai telephone kan jadi gampang nempel kalau gak pakai cast iron dan cast iron itu anti lengket juga loh sebenernya jadi kalau yang gak mau pakein kertas ya temen di layarin aja kertasnya bu begitu aja bu itu masak biasa bu mau dong ayam kampung itu sama ayam bu tanya dong ayam kampung sama ayam probiotik sama gak sih sama-sama ada kandungan antibiotik kah? kalau misalnya probiotik seharusnya gak ada probiotiknya dan gak ada growth hormone nya seharusnya tapi sekarang gini loh ayam kampung itu dulu sehat ya one of the healthy protein source but recently saya dapat bocoran dari orang-orang karena kita manusia-manusia makannya udah makin berantakan jadi sisa-sisa yang di yang di tempat sampah itu adalah sepakanan makanan yang tinggi growth hormone yang kemungkinan kayak ayamnya yang udah broiler dan segala macam karena si ayam kampung ini mau mengkonsumsi sampah-sampah itu ya dia terus terang masuk juga lah what you eat is what you who you are you are what you eat gitu jadi kalau probiotik sih harusnya mereka punya standar gak boleh ada antibiotik dan growth hormone ku tes IBG pada anak umur 11 bulan apa sudah akurat? yang paling akur 18 bulan cuma kalau memang masalahnya masalah gangguannya serius itu saya sarankan untuk tes aja jadi kita gak kebobolan gitu Bu Debbie krill oil apakah benar lebih bagus dari fish oil? itu relevan sekali jadi saya tidak akan mengiakan pernyataan ini krill oil tergantung perusahaannya tergantung bagaimana dia menangkapnya dan membudidayakannya dibandingkan kalau fish oil sekarang banyak fish oil yang bagus-bagus banget kok yang memang udah apa sih ikannya dari ikan laut bebas gak pakai gak pakai proses yang kimia dan gak dipanaskan jadi itu sama aja bagusnya Bu jangan kita maksudnya jangan terlalu oh ini lebih bagus daripada saya punya yang itu aja deh gitu be flexible be flexible with nutrition gitu jadi gak juga kalau krill oil bagus krill oil terus gak juga gitu jadi variasikan aja kan kadang kita makan udang kadang kita makan ikan kadang kita makan apalagi ya ayam jadi di variaskan enceh sama-sama vidat vidya yummy thank you for both sharing sama-sama tadi aku tuh bingung soalnya tadi abis darah ini tadi ada konsultasi panjang mau bikin apa ya adanya apa jadi ini semua unplanned ya saya membuat ini sangat spontaneous apa yang ada di dalam kulkas saya apa yang ada di rumah saya jadi kalau nanti ada yang uh teh saya tuh suka apa ya tongseng misalnya ntar saya bikin versi sehatnya gimana gitu jadi tetap bisa merasakan apa makanan yang sama tapi dibikin lebih sehat soalnya kan ini lidah saya udah mungkin udah berubah juga ya karena tinggal di UK lumayan lama jadi saya juga mencari makanan-makanan yang biasa saya konsumsi juga jadi ini bener-bener anes-anes anes cooking demo dari yang memang saya dan keluarga biasa nikmati terima kasih vidat mama saya Elizabeth sama Mbak Sri jadi terharu dengar disebut namanya jadi langsung pada mau catat semua ayo salam sehat semua jadi kan gampang banget kan tapi rasanya saya jamin ya kalah yang di restoran beneran deh kalah yang di restoran karena semua orang yang makan salmon teri ke saya pasti yang wah ini enak banget enak banget enak banget gitu padahal gampang banget bikinnya so easy love you Bu Deb so friendly love you too Bu Debbie ACP aman dikonsumsi untuk yang ada girl aman ibu coba dikit-dikit aja seperti halnya kita mencoba memperkenalkan diri kita ke orang yang baru istilahnya perut kita itu kayak komunitas loh kayak banyak sekali bakteri-bakteri tidak baik dan baiknya apalagi kalau udah punya masalah kebanyakan pasti bakteri tidak baiknya yang banyak bakteri baiknya kurang jadi kita masukin ACP ini ACP ini kan bakteri baik jadi kayak pasti kalau bakteri baik terus temennya gak banyak ya di eksplodin dulu mungkin merasa gak nyaman segala macem gitu tapi kalau kita pelan-pelan dikit-dikit dikit-dikit menyusup 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 lama-lama dia akan terbiasa dan semakin banyak tambah juga ya abis minum ACP makanan sayurnya ditingkatkan seratnya tingkatkan jadi komunitas bakteri baiknya meningkat oke sebutin merk fish oil bu merk fish oil ada Nordic natural yang paling gampang di Indonesia ada juga bare biology line heart saya paling suka pakai Wildish Finest sama Bionutri yang saya pakai buat keluarga saya so far jadi itu sebenarnya paling gampang paling ekonomis paling nyaman kalau kalau Bionutri ini dia gak pakai botol kaca dia pakai blister gitu jadi lebih lebih aman tuh di bawa traveling saya kan sama keluarga saya sering traveling apa lagi ya fish oil that's the one that I use sih kebanyakan ada juga ya kebanyakan itu yang saya pakai terus ada sebutkan Budi Bija Marie for next Indonesian Health Minister Amen mudah-mudahan nah mudahan saya mimpi aja dulu mimpi mau ngobrol sama Pak Jokowi gimana caranya supaya Indonesia lebih sehat lagi dibulidayakan makan sayurnya sepertinya sih Kerman Cash sudah lanjurin cuman kita nyaji kebanyakan masih belum ngeliat itu dan mau mendengarkan jadi mudah-mudahan apa ya kayak saya udah punya dari sekolah ibu sehat alami itu semua yang basic-basic semua pengetahuan ini semua yang basic yang orang udah banyak tahu cuman tidak dijalankan aja namun setelah saya jelaskan dan saya masukin pernyataan-pernyataan tentang dari sisi saintifiknya mungkin orang lebih masuk ya dari situ mungkin pelajar belajar untuk merubah sedikit demi sedikit jadi mudah-mudahan Indonesia lebih sehat alami amin ibu empek-empek dong as mentioned di konsul Jafri oh iya siap-siap siap ibu Francisca makan bikin empek-empek saya latihan dulu gak ya saya juga belum pernah bikin ke empek-empek tapi saya gara-gara ibu gara-gara habis konsul sama ibu saya langsung cari-cari tapioca kan gak gampang sendiri tapioca ya tepung biasa aja udah hampir jarang karena orang pada beli karena disini kan kebanyakan orang makan roti ya jadi saya tuh akhirnya dapet nanti ya saya lagi mikir kapan waktunya yang pas untuk bikin empek-empek coba yang seperti ini tayang di review supaya pada melek makan saya mudah-mudahan kalau kita semua berdoa semoga akan makin banyak yang terpanggil karena gini sebenarnya kalau orang seperti saya jarang mau yang endorse karena kan yang endorse biasanya pabrik-pabrik atau perusahaan makanan-makanan yang kurang sehat gitu jadi yang nge-backup adalah mungkin customer-nya masing-masing penonton yang mau mau belajar lebih sehat dan merasakan yang udah merasakan perubahan dalam tubuh dan keluarganya banyak banget keluarga keluarganya klien-klien saya bilang aduh bu biasanya saya tuh ke dokter tiap bulan sekarang udah gak pernah udah setahun loh saya gak ke dokter loh nah coba kalau black mors bu saya tidak rekomendasikan untuk itu saat ini ya nanti mungkin mudah-mudahan mereka memperbaiki kualitasnya kalau yang lokal saya ada ini kalau saya udah pernah nyoba mungkin nanti saya coba deh si merek black mors ini saya soalnya kalau mau menyarankan itu biasanya juga saya harus coba pribadi atau klien-klien saya coba pribadi dan saya lihat perubahannya dalam kesehatan mereka baru saya sarankan di lokal itu saya ada menyarankan produknya di papharma namanya kirena jadi itu ekonomis murah meriah dan lokal ya bagi orang tua 75 tahun minum ACV pagi-pagi dengan lemon aman kah ada lambung issue seperti yang saya bilang pelan-pelan dulu mungkin coba dengan lemonnya sedikit airnya banyak airnya kalau bisa 500 ml 500 ml ya oh iya sama basho sehat siap kalau basho sehat lebih gampang nanti saya coba kalau basho sehat sudah sering saya bikin tapi kalau empe-empe baru dulu 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 oke 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 aduh anaknya oke dan ya oke sering kak bu kalau sering bersih-bersih gak berhenti tapi gak pilek itu kenapa ya itu alergi kemarin gak ikutan ya seminar alergi saya ya nanti akan diulang tanggal 9 Mei bersama dengan dokter Puspita Mayang Sari dengan dokter Jessica Tatam juga nanti saya hadir di bagian QnA nya bu mertua suka sakit lutut usia 65 tahun bagaimana ya bu fish oil nya tubuh coba diperbaiki dan pastikan vitamin D nya optimal jadi kalau dan jangan malah dikasih kalsium ya bu ya karena kebanyakan orang awam mikirnya pakai wah jangan kan orang awam ya dokter juga menjalankannya kalsium tapi sebenarnya kalau kalsium tidak dibarengin dengan kandungan vitamin D yang cukup itu tidak akan di metabolisme dan malah bikin menurut kita suka sakit sendiri-sendisnya malah suka sakit jadi vitamin D nya optimal dulu ya sebelum mengobati apa-apa halo Bu Debbie disini saya endorse deh tepacek kefir dan sunabati padahal ya semuanya bisa bikin ya boleh gak apa-apa kalau semua yang punya kombucha kefir dan lain-lain itu endorsein saya gitu bisa kan lama-lama jadi bukit kan gitu supplement vitamin D yang saya bawa dan di rekomen biasanya pakai apa Bu kalau dari UK ini mbak di dari UK ya kalau ini UK itu saya pakai bentar ya nih biar gak gak kaleng-kaleng langsung aja tunjukin barangnya kan ada nih saya pakai ini mi lio bioh complex ini saya pakai ini 500mg satu kapsulnya jadi lebih mudah kan kalau vitamin C itu harusnya dikonsumsi sepanjang hari jadi jangan kalau misalnya kebutuhannya 2000 miligram susun diminum 2000 gitu ya jangan minumnya kayak 500, 500, 500 baru nanti ujungnya jadinya total aja 2000 gitu bagi yang di UK atau di Eropa mau belanja supplement bisa ke www.naturaldispensary.co.uk itu bisa kirim ke seluruh dunia sebenarnya nah bisa disitu banyak banget dan itu bagus-bagus semua kualitasnya karena memang itu tempatnya praktisi kesehatan untuk belanja gitu ya dan itu tinggal daftar aja nanti bisa menggunakan diskon klien saya DEBBY010 untuk dapat diskon 10% dan biasanya diprioritaskan gitu karena saya langganan langganan yang customer yang baik bu kalau anak batuk pilek pas bangun tidur aja itu udah sensitivi dari makanan ya bu atau ada lagi ya betul udah pasti ibu apa resep flu shot ibu bisa untuk batuk juga saya pernah lihat resep yang menambahkan pincur selain kunyit dan jahe love you too sebenarnya gini bisa bisa banget kan karena resep flu shot itu adalah sebenarnya untuk menekan inflamasi menekan inflamasi menurunkan inflamasi plus meningkatkan vitamin-vitamin yang antioksidan seperti vitamin C tinggi di lemon curcumin itu bagus sekali untuk menekan inflamasi bromelain itu dari nanas itu dapat apa ya menambah vitamin C nya tinggi terus juga ada bromelain untuk menangani alergi jadi seperti itu obat juga bu terus carrot tinggi dengan vitamin A nya vitamin A untuk melintangkan imun sistem juga so the reason kenapa saya pilih itu untuk ramuan saya kalau ibu mau tambahin imun cur silahkan tambahin jahe memang saya pakai jahe kan oh iya ibu tambahin cur cur selain atau instead of itu perbedaan kata-kata tuh nanti ya selain kalau mau ditambahin gak apa-apa tapi jangan dikurangin ibu masak lagi apa penonton tiga orang di rumah udah standby buku nih ibu udah kelar nih saya masak salmon teriyaki dengan oseng-oseng labu siang sangat simple, sangat cepat saking cepetnya udah kelar gak nyampe setengah jam sama-sama sama-sama semoga bermanfaat ada lagi yang mau bertanya mumpung masih live nanti abis ini saya masuk konsul jadi kalau ngubungin saya pun saya tidak akan menjawab bu Dep apa benar ketan dan tepung ketan tuh sulit di sana betul jadi makanya jarang-jarang ini ya sama-sama saya kalau makan tepung ketan atau ketan itu once in the blue moon boleh kepingin banget gitu udah gak tiap hari itu aja oke ibu akan ucapnya apa? sama Debbie Jean Strip Marie biasanya 5 menur tuh jangku iya memang biasanya 5 menur tapi saya melihat ada kebutuhan untuk bertanya-tanya soalnya BF saya banyak banget terus ada yang bilang ibu kapan live IG nya masak-masak kayak menunggu untuk bertanya jadi saya tadi bingung juga karena tadi pagi ada yang live IG juga ngajakin live IG jadi saya tadi bingung juga mau kasih apa ya tadi saya sempat mau bikin Korean Korean ada saya kepikir bikin kimchi juga ya sama seaweed soup sama ada something with terong lah karena kan orang Indonesia juga suka terong kan nah tapi saya mikir belum beli terongnya belum beli ininya aduh ntar deh takutnya ntar daripada gak maksimal hasilnya ini kan memang semuanya unplanned dan apa yang ada dalam dapur saya jadi ini kenapa saya pikir ini adalah ini sebenarnya adalah resep favorit keluarga saya dan yang paling mudah saya bikin yang sering saya masak sebenarnya karena simple oke mana lagi nih ibu Debbie putnya sehat sekali amin amin hai ibu Debbie pernah coba kitamin dari Nutrilite Nutrilite itu ini ya MLM ya MW bukan benar gak sih kalau tepung maizena gimana bu nah tepung maizena sebenarnya aku juga menghindari jagung karena jagung itu banyak sekali GMO so if you can make sure itu gak GMO dan make sure kalau kita gak ada sensitif sama jagung dan gak apa prebiotik bagus diminum kapan pagi atau siang pre atau pro ini gitu saya sambil mengedukasi ya pre itu makanannya bakteri baik probiotik adalah bakteri baiknya jadi mau pre atau pro kalau prebiotik pagi sama malam kalau probiotik pagi sama malam juga sih atau pagi aja juga bisa ibu Debbie papa antibiotik pengaruh pencernaannya jadi bikin anak gak mau makan iya dong itu kan menggunuh semua bakteri baik nanti ya saya ada video yang mau saya posting after this itu kayak wake up call sih buat semua orang jadi kenapa kita harus bener-bener menghindari yang namanya antibiotik sebisa mungkin makanya kebanyakan saya juga kalau beberapa terlalu anak-anak ya dan anak itu dapat merusak pencernaannya banget anak saya tuh dulu di gigat dan punya masalah perkembangan ya gara-gara dia begitu lahir harus kena antibiotik bukan saya bilang anti banget sama antibiotik bukan kalau memang kayak waktu masih baru lahir kita juga gak tau gimana cara benerinya juga ya oke untuk penyelamatan nyawanya silahkan masukkan tapi harusnya sih ada saran juga untuk selalu memasukkan probiotik untuk mengimbanginya karena kalau udah abis bakterinya bakteri baiknya nanti susah malah makannya pencernaannya bu Deb gs yang bagus buat pertama kali baik 6 bulan kira-kira apa ya takarannya berapa banyak perut baik itu segini segini kenggamannya dia kalau takarannya ya hitung aja anaknya seberapa itu aja bayangin kalau udah hancur kan kalau smoothies kan memang udah hancur ya nah kebayangnya segini kalau udah dipadetin itu sekian ya udah mau abis bu visio sama dengan minyak kotik aduh gak tau saya minyak kotik tuh apa nanti saya coba google ya oke thank you semuanya salam sehat selalu youtube don't forget to subscribe and like see you tomorrow salam sehat selalu semoga bermanfaat menunya hari ini take care bye ada susu su susu 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 Terima kasih.